Selamat malam, inilah Headline News pukul 22 waktu Indonesia Barat. Tim Advokasi PSI mendatangi gedung KPK di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis pagi. Mereka melaporkan dugaan ketidakjelasan proyek revitalisasi Monas. Anggota tim Advokasi PSI meminta KPK untuk menelusuri proyek revitalisasi Monas, utamanya penyelidikan asal-usul kontraktor proyek tersebut. Anggota tim Advokasi PSI Jakarta, Patriot Muslim, mengatakan keberadaan PT Bahana Prima Nusantara sebagai pemenang lelang proyek masih simpang siur. Pasalnya berdasarkan penelusuran tidak ditemukan lokasi perusahaan tersebut. Patriot juga menduga adanya keterlibatan SKPD terkait untuk meloloskan kontraktor proyek tersebut. Dari penelusuran tim kami, kantor kontraktor itu di Ciracas. Tapi setelah ditelusuri ternyata ada info lagi gitu kan di Ledgen Suprapto, Cempaka Putih itu juga nggak jelas malah tambah banyak yang nggak tahu gitu kan saat kita selidikin di Ledgen Suprapto itu. Nah jadi kita pengen gitu kan bergandengan tangan sama KPK supaya bisa menjernihkan isu-isu yang berkembang gitu. Kalau memang ada pelanggaran tadi, ya diusut. Terima kasih telah menonton!